Berita selanjutnya saudara, wali kota Semarang akhirnya berhasil bertemu dengan kakak. Boca yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar, yang tidak mau mengemis dan memilih menjadi fotografer di kota Lama Semarang dan viral di media sosial. Kakak Fajar Apelian saat tidak menyangka jika dirinya menjadi viral karena aktivitas menjadi pengarah foto di kawasan kota Lama. Kakak pun diundang dan bertemu dengan wali kota Semarang Hendra Rpihadi. Kakak datang bersama ibu dan adiknya ke kantor wali kota Semarang. Kakak pun menceritakan awal mula ia menjalani profesi pengarah foto sekaligus fotografer di kota Lama Semarang kepada wali kota Semarang yang akrab di Sapa Hendi. Kakak pun dibinta oleh Hendi untuk memotret dan mengarahkan gaya. Secara spontan wali kota Semarang langsung menelpon kepala dinas pendidikan kota Semarang untuk mengatasi masalah tunggakan uang sekolah yang dialami kakak dan adiknya. Hendra Rpihadi juga memberikan bantuan uang tunai kepada kakak untuk membeli handphone sebagai penunjang belajar daring sekaligus modal untuk bekerja sebagai fotografer. Wali kota Semarang mengapresiasi semangat kakak untuk tetap bertahan hidup dan hasil jerih payahnya sebagai fotografer Cili di kota Lama diberikan untuk membantu orang tuanya. Saya mengapresiasinya bukan dalam konteks masyarakat ini mempromokan kota Lama, tapi semangat. Spiritnya yang dipunyai masyarakat terutama untuk dia bisa bertahan hidup, membantu keluarga di saat pandemi COVID-19. Ibu siapa Bu? Ibu Nina ini orang tuanya masyarakat juga bercerita bahwa hasil daripada upaya yang dilakukan masyarakat dengan membantu orang potret atau berfoto di kota Lama ini, sebagian diserahkan ke orang tuanya untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Jadi saya rasa spirit inilah yang kemudian harus kita sebarkan ke seluruh masyarakat, terutama yang ada di kota Semarang, bahwa meskipun sulit, kita tetap harus berikhtiar, berupaya. Masyarakat yang saya salut adalah dia mengatakan, saya tidak mau mengemis Pak, saya mau bekerja, saya mau berjuang untuk keluarga saya. Kakak mengaku senang diundang oleh wali kota Semarang dan diberi uang untuk membeli handphone. Kakak mengatakan, ia belajar memotret dan mengarahkan gaya secara otodidak, yakni hanya melihat fotografer wisata yang ada di Lawang Sewu. Dan kakak pun memilih kawasan kota Lama untuk menawarkan jasa memotret dan mengarahkan gaya bagi pengunjung. Nah, melihat orang foto, foto nanti minta tolong sama saya, tolong fotoin. Nah, aku bilang, ya kamu bisa tidak apa-apa, di fotoin. Aku langsung ternyata 20 ribu, aku bilang, aku kebanyakan, ya tidak apa-apa. Aku kepikiran gini, hasil dari jasa foto kan lebih besar daripada jualan koran. Nah, makanya aku punya pikiran di Lawang Sewu pertama, nah, gara-gara pemadunya banyak, pindah ke kota Lama. Pindah berapa lama berarti kalau di kota Lama? Pertama, dihitung satu tahun sepenuhannya. Jasa memotret dan mengarahkan gaya untuk wisatawan sudah dikeluti sejak satu setengah tahun terakhir. Penghasilannya pun tak menentu paling banyak mencapai 100 ribu rupiah dalam sehari. Tapi jarang pula dia tidak membawa pulang uang. Kakak bekerja sebagai pengarah foto setiap akhir pekan Jumat hingga Minggu pukul 7 pagi hingga 8 malam. Sedangkan hari Senin hingga Kamis kakak tetap mengutamakan bersekolah. Rayo Defebrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!